Halo Mo Olympic Garden, Halo Malang, nah kali ini masih barengan sama Astri, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang properti nih, nah kali ini kita bakal bahas tentang travel Haji Umroh dari Albis Nusawisata Malang, oke kalau boleh tahu namanya siapa Bapak? Nama saya Muhammad Rasin dari Malang, kebetulan dari Universitas Brawijaya Malang, oke baik, kalau boleh tahu ini Bapak sebagai apa di sini? Kalau saya di Albis ini sebagai jamaah dari Albis Nusawisata Malang, itu jamaah langganan sudah, jadi insya Allah setiap tahun kami tetap pakai Albis Nusawisata. Masya Allah, oke, kalau gitu boleh diceritain nggak Pak, pengalamannya Umroh dan Haji bersama Albis? Iya, jadi pertama kali ketika kami menentukan kenapa pakai Albis Nusawisata itu sebenarnya ketidaksengajaan, jadi kami sudah mempunyai beberapa indikator mana yang saya harus pilih gitu loh, jadi ketika saya menentukan di Albis itu, kenapa saya harus memilih Albis? karena insya Allah tidak ada pelayanan yang, bukan tidak ada, berbeda dengan pelayanan yang ada di travel yang lain. Oke, boleh dijelaskan nggak Bapak? Perbedaannya itu seperti apa? Saya ini di Albis itu umroh yang kedua, ketika kami memilih Albis itu. Perbedaan yang kami rasakan secara real itu adalah yang pertama itu bahwa ketika kita masuk di Bandara Juanda Internasional bahwa Albis ini punya gate tersendiri, jadi tidak ada gate yang umum, jadi ada gate tersendiri, itu yang pertama. Jadi lebih eksklusif gitu ya Pak? Betul, betul. Terus yang kedua bahwa kita ruang tunggunya itu di X-Kitube Lounge di Garuda, bukan itu sih masalah, yang lebih penting itu adalah karena pelayanan imigrasi. Jadi ketika kita mau naik pesawat itu kan biasanya kita nunggu di imigrasi itu kan? Iya betul. Tapi ini berbeda, imigrasi yang datang ke kami. Wah berarti sangat eksekutif ya, kita nggak perlu kemana-mana. Ini yang datang ke kami, dan itu berlaku baik di Juanda dan juga di Madinah. Oke. Jadi waktu di Madinah bayangkan, berapa negara yang harus antri, kalau nggak salah hanya 20 gate di situ, tapi kita seperti hanya gate tersendiri gitu yang sangat eksklusif gitu loh. Itu sih yang membedakan sehingga saya menentukan kenapa saya harus di Albis Nusa Wisata Malang, itu aja. Oke, berarti ini kalau pakai Albis ini berasa diistimewakan begitu ya Bapak ya? Iya, berbeda. Artinya, ownernya ini punya sense yang berbeda terhadap ekspektasi dari jamaah, atau bisa membaca ekspektasi dari jamaah, gitu. Oke, jadi nggak perlu ribet-ribet ya Kak, tadi kan kemudahannya itu nggak usah ke imigrasi, imigrasinya yang nyamperin ya Pak ya? Bahkan, bahkan kita ini ketika kita menyerahkan koper yang diserahkan ketika kita mau berangkat itu, ketika ke travel itu, kita sudah tidak pegang travel lagi, tidak pegang travel bag lagi yang besar itu, langsung kita menerimanya itu langsung di dalam kamar loh. di dalam kamar, bukan di luar kamar hotel, di dalam kamar. Terus itu, terus yang berikutnya itu ada akat yang real gitu loh. Jadi, contoh akat yang real itu seperti ini. Jadi, jaraknya antara hotel di Madinah dengan Masjid Nabawi, di Mekah dengan Masjidah Haram, itu ada akat. Jadi, kalau sumpamanya di brosur itu ditulis 100 meter, tapi sampai di sana itu ada akat. Ternyata setelah diukur itu nggak sampai 100 meter. Oke, berarti sesuai dari apa yang memang ditawarkan gitu Bapak ya? Itu sih yang, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, itu yang saya ucapkan gitu sekarang. Oke, itu yang membuat Bapak jatuh cinta? Maksudnya kayak siap tahun akhirnya pakai albis terus kalau mau umroh atau haji gitu Bapak ya? I love forever kayaknya. Waduh, I love forever albis. Terus, paket apa aja sih biasanya yang ditawarkan oleh albis untuk para jamaah haji dan umroh Bapak? Iya, kelebihan lagi dari albis ini adalah memberikan pengetahuan kepada para jamaah. Jadi, kalau jamaah yang awam itu kadang-kadang tidak tahu paket-paket apanya gitu loh. Iya, betul. Tapi ini memberikan sebuah pengetahuan setiap jamaah. Jadi di albis ini hanya ada paket yang 9 hari, ada paket yang 16 hari. Itu untuk umroh. Kalau untuk haji, kita ada paket plus, kita ada paket haji furodah. Oh iya, sekali lagi lupa, ada paket privat untuk umroh. Oh wow. Untuk ada paket privat. Lebih istimewa lagi ya tadi, yang biasa aja udah diistimewa kan, kalau private lebih istimewa lagi ya pastinya bapak? Iya, itu yang kami rasakan seperti itu sih. Oke. Untuk harganya boleh gak sih pak diistimewa, kira-kira aja gak apa-apa? Range berapa gitu mungkin? Iya, kalau di tahun ini ya, yang sesuai brosur, yang sesuai brosur itu, kalau yang paket 9 hari kita ada di 34 juta. Yang untuk 16 hari kita ada di 37 juta. Oh wow. Dan itu worth it banget sih kalau menurut saya. Iya ya, beda 7 hari harganya cuma beda 3 juta, betul ya bapak? Untuk yang 16 hari kita biasanya dipakai tarbain. Oke. Kalau bapak biasanya dipakai apa bapak? Saya karena saya pegawai negeri itu, untuk izin kan tidak boleh lebih dari 12 hari, kita paketnya hanya 9 hari aja. Oke. Terus biasanya bapak kan udah sering nih umrah beberapa kali, apa aja sih yang harus disiapin sebelum berangkat? Iya, dari beberapa pengalaman haji umrah itu, yang paling penting adalah substansinya itu adalah niat. Adalah niat bahwa kita kesana itu benar-benar ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua pengetahuan-pengetahuan tentang secara sari itu, bahwa setelah kita sampai di sana, jangan meluangkan waktu atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi ibadah kita. Contoh, kita harus punya pengetahuan mana tempat-tempat di sana yang makbul gitu loh. Kalau bisa, persiapan yang harus dipersiapkan dari kita yang pertama adalah kebulatan niat dulu. Jangan sampai niat ke sana adalah rekreasi atau bagaimana, tapi niat kita adalah benar-benar bahwa kita itu untuk ibadah. Itu sih. Kalau secara fisik, ya mungkin samalah. Oke. Terus biasanya bapak kalau misalnya mau umrah gitu kan udah langganan nih, dapetin info-info terkait paket-paket umrah haji itu gimana pak? Kan biasanya kadang ada promo, kadang ada enggaknya gitu. Oh iya. Nah, jadi memang ketika kita mau menentukan untuk kita kapan umrah kita, memang kita sebagai jamaah yang punya keleluasan untuk memilih travel-travel mana, kita membandingkan, membandingkan. Tapi kalau saya pribadi itu memang suka tantangan atau suka yang di luar menjadi normatif gitu loh. Seperti contoh ya, saya juga tertarik bagaimana nanti umrah yang backpacker itu loh. Wow. Iya, backpacker itu. Jadi bagaimana proses kita itu bersusah-susah di sana, tapi proses susahnya itu adalah kita itu menjadi, apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah sepanjang kita berproses di situ gitu loh. Masya Allah, oke. Oh iya, aningan mungkin dari teman-teman Radar Malang TV ini belum tahu lokasi dari Al-Bis ini, dimana sih Bapak? Mungkin teman-teman ada yang belum sempat ke Malang Exhibition? Oh iya. Lokasi di Al-Bis itu ada di jalan Candi Mendut ya, terusan Candi Mendut di daerah Soekarno-Hatta ya Bapak? Di daerah Soekarno-Hatta, jadi tempatnya itu pas di Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri itu kita agak ke arah timur sedikit kira-kira 20 meter lah. Oke. 30 meter di sebelah kiranya. Lokasinya strategis ya berarti? Sangat-sangat strategis. Mudah untuk dicari gitu maksudnya. Oke, Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau ngobrol dengan saya. Semoga bisa dilancarkan terus ibadahnya. Amin, amin, amin. Dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Setiap taunya bisa terus pakai Al-Bis buat umroh dan haji. Oke, Bapak mungkin ada ajakan buat teman-teman Radar Malang TV buat pakai Al-Bis sebagai travel haji dan umroh? Oh iya. Untuk para masyarakat kota Malang dan sekitarnya, kalau berumroh pakai Al-Bis Nusa Wisata Malang, yang kita cari adalah pelayanan. Kita bisa bandingkan pelayanan Al-Bis dengan yang lainnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oh iya Bapak, mungkin Bapak kalau misalkan datang dengan anaknya gitu, di sebelah kiri saya ini ada Kids Corner. Jadi bisa menggambar, mewarnai maksud saya. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai mewarnai, ada sedikit hadiah dari kami gitu. Jadi mungkin nanti anaknya boleh diajak. Siap, siap. Kanannya nggak tak bawa ini. Mungkin bisa besok atau Lusa gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Bye-bye ke kamera dulu. Bye-bye, terima kasih. Sub indo by broth3rmax